Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini membahas tentang beberapa hal Hai yang bisa menyebabkan ia roda tiga mengalami mogok di video ini saya maksud dan tujuannya adalah untuk referensi dari saya hendak berbagi pengalaman untuk teman-teman semua para driver motor roda tiga tentang berapa hal yang menyebabkan pihak roda tiga menyebabkan mogok mogoknya bisa macam-macam ya dari komponen hisap Hai penghasil kompresi kita akan bahas satu persatu mungkin video ini akan menjadi sangat lama sangat panjang kurang lebih 30 menitan lah tapi ini adalah yang sudah saya catat di pengalaman saya untuk anda semua sebagai tahap pengecekan awal apabila mengalami mogok yang pertama yang saya dapatkan adalah ini tidak Hai keluar pengapian pengapian sih ada hanya saja dia tidak baik balance ya akibat dari ini rompal nih eh aus akibat dari pemasangan ketika mengganti ini one-way starter ini terlalu terburu-buru tidak pas disini Hai sistem topnya tidak Hai ini ya pengapian ini f-fire artinya ketika berputar ke sini meninggalkan satu kali satu kali putaran pulser meninggalkan ini artinya dia menghasilkan pengapian di sini dia tidak pas akibat dari ininya yang menempel ke keras longgar akibat dari pemakaian kunci juga bisa ini ini jebol tuh pokoknya dia tapi keluar hanya saja tidak ditemukan titik topnya timing pengapiannya tidak top itu salah satunya kemudian yang kedua dari penghasil kompresi juga ini karena pengapian ada keluar tapi tidak mampu menghisap bahan bakar tidak terjadi pembakarannya tidak masuk ini karena ini web-innya rompal begini oke seperti ini ya ini bisa menyebabkan mogok kalau anda tidak baru pertama mengalami ini bisa jadi lebih bingung ya akibatnya menjadi ke bengkel Anda bisa belajar dari sini penggantian ini dengan yang baru hanya saja untuk memengepaskan dudukannya dengan ini dia harus rapat dia harus melalui proses skir dulu tentang cara membuka itunya juga sudah ada silahkan ubek-ubak saja di dalam di dalam channel saya yang kedua kemudian yang ketiga yang menyebabkan PR mogok juga karena piston macet nyeket karena sistem pelumasan olinya tidak berfungsi dengan baik karena kerusakan beberapa hal kebocoran di bagian piston ring piston ataupun di silclepnya akibatnya pompa oli tidak mengenai genangan akibatnya oli tidak naik ke atas ini ke atas ini ya yang paling atas akibatnya piston tidak dilumasi panas dia megar akibat hawa panas dan yang bisa menyebabkan macet yang bisa menyebabkan macet juga bisa dikarenakan karena ini one-way starternya dia sudah ngelos karena ininya dibiarkan karena ininya sudah rompal ya pelor-pelor ininya sudah haus kemudian ketika didapati gejala di Kickstarter ngelos itu dibiarkan saja dan akhirnya ini akan jatuh semua lepas semua dari dudukannya akibatnya dia macet di krekas kalau 12 kalau 12 sih tidak apa-apa ini yang menyebabkan ngelosnya ketika dibiarkan ini lepas semua akan mengganjal ke krekas nah dipaksa jalan ini akan remuk akan remuk dan menyambar ke gulungan ini ini juga akan acak-acakan makanya kalau sudah didapati gejala itunya ngelos harus secepatnya diganti bisa menyebabkan piston macet karena krekasnya terganjala oleh ini ditandainya juga sama itu antara one-way yang remuk dan piston nyeket atau macet di ini di Kickstarter nya macet tapi bisa jalan selama di ini bisa didorong ya enggak macet kalau di gi rasionya selama ini dinetralkan bisa didorong atau diderek hanya saja ini tidak hidup macet dua hal itu ya Nah kemudian bisa juga karena pengaruh dari komponen kelistrikan Nah kita akan bahas satu persatu mungkin video ini bisa menjadi panjang tapi mohon bersabar saya ndak berbagi pengalaman dengan anda bisa jadi referensi awal untuk pengecekan dan pemeriksaan biar roda tiga anda ketika mengalami ngogok jadi tak usah bingung-bingung apabila sudah melihat video ini tahap pengecekannya apa saja kemudian kita ke bagian komponen kelistrikan yang mengalami error atau soak atau lemah kita pelajari dari generatornya dari asal-muasal kelistrikan dari sini penghasilnya dari pantikan ini ke magnet dari sini ini dipantik dari CDI tapi kita pelajari dua jalur ini dulu ya nanti ketika anda sudah memahami ini anda akan mengerti ketika jalan tersendat-sendat ketika CDI mati kiprok yang mati anda akan tahu kita bahas dulu dari dua jalur ini ini di 3 kabel warna kuning satu jalur dan dua kabel biru strip putih dan hijau ini dibuat satu kabel dari jadi intinya ada dua jalur dari generator kelistrikan ini atau sekulnya kita bahas ini dulu ya dari jalur ini pahami dulu jalurnya masuk kemana dan arahnya kemana keluarannya kemana ini ini dua jalur satu jalur kabel ini terisi dari warna kabel biru strip putih dan hijau ini dari pik pulser arahnya kemana arahnya adalah ke sini dari soket ini ini masuk ke masuk ke CDI ini ya kita cabut dulu CDI nya nah nanti akan kalau sudah terbiasa anda akan tahu ya Oh bagian ini komponen ini yang harus diganti atau komponen ini yang menunjukkan gejala error dari pik pulser ini dari kabel berwarna biru strip putih ke CDI nah dari CDI juga ada kabel berwarna hitam ini dari kunci kontak dari kunci kontak artinya ketika kunci kontak dari posisi off ke on maka CDI membuka untuk mempersilahkan arus kelistrikan dari pik pulser ini nah dari kabel berwarna biru strip putih tadi masuk ke sini ya ini hijau ini hijau nya masa ber 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 apa ya berdampingan lah ini Hai satu jalur satu jalur ini nah dan ini masanya masanya dari mana dari ini dari pik pulser ini berwarna biru ini nah setelah di kunci kontak di on kan maka artinya ibaratkan pintu kit sudah dibukakan pintu untuk masuknya arus kelistrikan dari pik pulser setelah di pantik dari tombol starter atau Kickstarter maka setelah dikontakan pintu terbuka ini masuk ke sini di sini ada semacam Hai sirkuit atau kumparan semacam apa ya mainbor Hai elektronika di sini ada eh itu itu ya apa ada kapasitor dan lain sebagainya komponen elektronika di sini masuk ke sini diolah kemudian keluarnya ke kabel hitam strip putih nah keluar dari hitam strip putih ini disearahkan dari sudah searah ya sudah proses di sini disearahkan ke koil pengapian ini yang di sini warna kabelnya sama koil sini nah setelah disearahkan masuk ke koil di sini di perbesar lagi tegangannya menjadi beberapa ribu pol kalau yang berani pegang disana di businya copot cangklongnya copot itunya pegang cobalah kaget pasti kemudian yang terakhir ke busi ke busi dilakukan proses ionisasi kalau businya bagus itu dia menyalanya akan besar dan sistem buka-tutupnya perputarannya diatur dari sini dia membuka intek klep inteknya kalau terjadi baik-baik saja membuka dan menyedot bahan bakar Mas dari karburator sini ke ruang bakar kemudian terjadilah pembakaran nah kenapa bisa jadi mogok ya karena beberapa kemungkinan dari komponen ini yang error tidak mampu mensearahkan tidak keluarnya kelistrikan dari sini setelah dipantik dari kick pulsernya sampai menjadi kemungkinan busi yang lemah dia apinya kurang besar untuk membakar bahan bakar membakar bensin bagaimana cara pengecekannya mungkin pengecekannya kita bisa dimulai dari spool ini kalau saya sih secara awam saja memakai es pendese ini saya copot dulu yang kabel berwarna ininya yang penghantar kelistrikannya ini biru strip putihnya saya copot pinnya kita luruskan kemudian kita tidak salah pinnya kita luruskan kemudian kita tarik nah ketika memasukkannya lagi ini di beginikan cari posisinya dudukan pin nah seperti ini saya mempergunakan biasa mempergunakan tes pendese ini ini murah 15 ribu saja di toko kelistrikan di toko alat-alat teknik ya yang jual-jual kunci itu kita sambungkan ke bagian ininya bagian yang sama tadi ya ke biru strip putih di sini dan ini yang satu lagi masanya di jemper ke soket yang satunya lagi kita lanjut lagi cari kabel kalau bisa yang model tembaga yang negatifnya atau kabel masanya kita silipkan di sini silipkan di sini kemudian colokkan ke sini kalau yang biasa pakai apometer atau tegangan alat pengupur tegangan itu kalau bisa silahkan pakai itu saya juga sedang mempelajari hal ini kemudian setelah di ini disambungkan kita coba kalau masih bisa di electric starter silahkan electric kalau tidak bisa kita ya di kickstatter setelah pipelines kabel 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 berhubung lampunya kurang terang ini tidak terlihat ini kalau setelah di itu tadi ya setelah di kontakan dia harus menyala ini harus menyala artinya pulser dalam keadaan normal Hai kalau misalnya dihidupkan tidak ini tidak menyala tidak keluar percikan tidak apa ya tidak percikan api tidak keluar percikan api ini berarti pik pulsernya yang rusak ganti pik pulsernya saja bagi yang sekiranya mau untuk bongkar pasang pengecekannya sih di atas video ini ya untuk pengecekan pulsernya dengan cara menempelkan dua kabel led indikator itu yang di ala yang model di yang di apa ya yang kecil itu lampu-lampu kecil itu yang dua kaki di sini tempelkan positif dan negatifnya ketika ini disentuhkan disentuhkan ke tonjolan pik pulsernya dengan besi akan menyala sehingga itu artinya pik pulsernya keadaan baik-baik saja kemudian kita lanjutkan yang menuju yang arus kelistrikannya masuk ke sini apabila ditemukan bagian ini menunjukkan lemah atau error artinya kelistrikan bisa berebet gejalanya seperti apa ya kelainan di karburator karburator kotor ini bisa jadi ukuran untuk jangka pemakaian selama lima tahun ketika mendapati berbet ini bisa jadi ininya lemah atau businya harus diganti jadi businya harus lemah untuk busi yang bagus nanti lihat di atas video ini ya Hai busi yang lain merek busi yang bukan bawaannya dari piar roda 3 champion PA7 HC itu harganya bisa sekitar sekitar berapa ya 30 sampai 35 ribu saya pernah cek di toko online segitu harganya saya tidak tahu ya kalau di harga dealer berapa itu di atas video ini businya sangat stabil ada lagi yang yang dudukannya dengan P8 JC masuk kedudukannya hanya saja dia tarikannya tersendat-sendat bisa jadi kemungkinan larinya tersendat-sendat juga tidak kalau tidak kerusakan ini businya harus diganti pokoknya siapkan saja dua komponen ini apabila larinya tersendat-sendat semacam ketiga di RPM setengah putaran aja ketika menanjak malah bukannya ngebut ya malah hendut-hendutan itu kalau tidak ini persiapkan ini jauh-jauh hari dan businya businya itu di video ini lihat ya di itu harganya sangat murah sekali 15ribuan tapi pengapiannya besar sangat stabil untuk piar roda tiga kenapa tidak menyimpulkan kerusakan ini menurut para ahli ini jarang sekali untuk proses lama ya saya aja ini lima tahun belum ganti ketika diganti businya oke masih oke ini nah ketika ini kerusakan ini ciri khasnya dia tidak pengapiannya sama sekali tidak ada pengapian ini tidak muncul tidak timbul artinya dia tidak memproses tertahan kelistrikan disini karena ini ada sesuatu yang terjadi konsep di dalam sini itu saya pernah membuka CDI awal saya CDI pertama saya itu angus di bagian jalur ininya ya jalur elektronika yang disini itu angus itu rusak tandanya ketika dicek di busi sana dibuka ketika di businya dibuka atau diselah-selah tidak keluar api sama sekali ketika businya tidak ada belum dibuka itu akan rembesan bahan bakar disitu artinya busi tidak dibakar karena pengapiannya hilang pengapiannya tidak ada karena rusak di bagian ini kalau tersendat-sendat tarikan gas gasnya digas tinggi tapi bukannya lari malah ndut-ndutan businya ganti seperti itu ya seperti itu selanjutnya kita pelajari dari satu jalur lagi yang tadi dari jalur peak pulsernya sekarang kita jalur dari sini yang menuju ke pengisian kiprok dari pengisian kiproknya ke sini ya cara pengecekannya sama saya menggunakan tes pendeksi kita pasangkan dulu ini biasa gini ya kita dorong untuk dia supaya bisa nyantel ke sini supaya bisa ngait ke soket ini apabila terdengar klik dia sudah mengunci kita masukkan lagi tinggal kita pelajari satu jalur lagi dari sini menuju ke pengisian kiprok hal yang umum sekali hal yang gampang sekali pengecekan kiprok rusak apabila mesin dinyalakan ininya dicabut secara spontan nah apabila ingin pengecekan secara sederhana tarik saja ini dalam keadaan mesin hidup tarik secara spontan apabila mesinnya langsung mati dia kelainan disini kelainan di kiproknya dan apabila setelah kita dicabut sepontan dia mesin gasnya naik sendiri meraung sedikit ya meraung sebentar kondisi kiproknya dalam keadaan baik-baik saja oke kemudian kita apabila anda sudah menyiapkan tes pendeksi disini kita cek satu persatu ini kita lepaskan dulu supaya lebih mudah ini kita pasang disini dan kita hidupkan mesin setelah netral kita hidupkan mesinnya dulu ya untuk pengecekan ini kalau yang punya apometer digital ketika pengecekan ini ini disambungkan ke sini apometernya positif negatifnya ke bodi motor atau pengecekannya satu persatu ini masa ditempelkan ke sini kemudian dites ke sini dan bergantian pindah lagi ke sini apabila jarum indikator digitalnya menunjukkan lebih dari 12 pol bisa 13 bisa 14 pol bisa lebih sedikit itu pengisian kiproknya baik-baik saja apabila dibawah dari 12 untuk pengisian aki 12 pol maka kiprok anda harus segera diganti karena akan repot sekali akibat dari ini error ini akan mati mendadak setelah mesin panas gejalanya sama seperti ini seperti gulungan spool yang satu lilitan kabel saja ada yang hangus atau terputus di dalam tidak terlihat mesin panas akan mati mendadak untuk mesin biar roda tiga yang mati mendadak saya akan kasih videonya di layar akhir disitu tentang course lighting body disitu cara penangannya disitu ya karena apabila tidak mengetahui itu akan sulit sekali mencarinya menelusuri karena seluruh kabel seluruh jalur kabel kelistrikan harus ditelusuri satu persatu nanti di akhir video ya lihat disitu ada dua video mudah-mudahan bisa jadi bahan pembelajaran lah oke sekarang kita hidupkan dulu ya oh iya satu lagi ini ketika kiproknya mengalami masalah ketika jalan beberapa meter beberapa ratus meter dan kipas mesin sudah mulai panas dan kipas radiator menyala itu akan mati karena disini error karena menunjukkan gejala kerusakan itulah yang saya dapatkan selama ini ketika jalan beberapa kilo kipas radiator hidup mesin akan mati mendadak karena kiproknya tidak mampu mengisi pengisian baterai ini error disini ya tidak sistem sirkulasi estapet dari komponen ke komponen lainnya terhalang ada yang terputus ibaratkan kabel satu kabel saja yang tidak yang terputus maka akan berpengaruh ke komponen lain seperti itu sekarang kita coba dengan mempergunakan alat sederhana ya kita hidupkan mesinnya dulu silakan 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 silak silakan silakan karena ininya sudah saya buka kita kasih stasiuner sedikit Oke seperti ini ya kita pasangkan cek satu persatu tiga sekun kabel ini tiga pin kabel ini nah dia posisinya akan menyala begini susah kalau sendirian mah tidak ada yang bantu ngegas-gas setelah ini menyala kita akan gas lihat ini ya posisi ininya menyalanya lihat selamat menikmati selamat menikmati apabila digas ini apinya semakin membesar artinya diproknya dari pengisian spulnya baik-baik saja dari tiga kabel kuning kita cek semuanya menyala semua Oke itu saya jelaskan nah apabila setelah mesin dihidupkan di tes ini menyala digasnya digas tinggi dia api dari multitester motor ini dari tes pen DC ini malah dia terangnya semakin terang ketika digas itu sepulnya baik-baik saja berarti peke pengas ke pengisian nya pun akan oke kaki apabila digasnya malah bukannya malah tinggi dia ada posisinya posisi posisi lampu ini malah redup artinya sepul dalam keadaan lemah ada sesuatu yang terjadi di situ silahkan dicek kalau tidak terputus ada satu kelilitan yang pasti gosong mengalami gosong ada satu kumparan yang mengalami gosong bisa saja gosong semuanya oke seperti itu ya terlalu panjang lebar sudah saya katakan video ini pasti panjang tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih atas perhatiannya thank you for watching semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih